Bismillahirrohmanirrohim subhanallah alhamdulillah astagfirullah. Atas berkat rohmat Allah yang maha kuasa kali ini saya akan membahas cerita Kiai Muhtar Muti atau Murshid Toriko Siddiqiyah Sheikh Muhtarullah al-Mujataba di mana beliau dulu pernah ditanya seorang ahli filsafat. Dan berikut penjelasan Kiai Muhtar Muti dalam menjelaskan falsafah waktu. Di sini tidak membahas hakikat waktu, tapi membicarakan tentang falsafah waktu. Pernah dahulu ada pertanyaan dari seorang ahli filsafat, apakah waktu itu? Kami jawab, ketika bapak tanya apakah itu waktu dan sebelum bapak tanya kepada saya apakah waktu dan sesudahnya bapak tanya apakah waktu, maka itulah waktu. Di waktu saya tidak menerangkan soal waktu disitulah saya mengerti hakikat waktu. Dan di waktu saya menerangkan soal waktu barulah saya tidak tahu apakah waktu itu. Pernah juga ada pertanyaan demikian, dari manakah waktu dan kemana. Apakah sebelum langit ada, waktu itu sudah ada. Di dalam Al-Quran diterangkan, Yaumah Holakos Samawati Wal Artli. Artinya, pada hari Allah menciptakan tujuh langit dan tujuh bumi. Itu kan waktu, ketika kejadian langit dan bumi itu kan ada hari. Sedangkan matahari ketika itu belum ada. Padahal perhitungan hari itu menggunakan perhitungan peredaran matahari mengelilingi bumi. Kalau matahari terbit disebut pagi dan kalau matahari terbenam disebut malam berarti kalau tidak ada matahari kan tidak ada waktu pagi siang sore atau malam. Tapi sebelum matahari dan bumi ada, saat proses, kejadiannya langit dan bumi itu pun di dalam waktu. Sebutan dahulu, sebelumnya dahulu, dahulunya dahulu, tidak terbatas. Begitu juga sebutan nanti, setelahnya nanti, nantinya nanti, sampai nanti yang tidak terbatas. Apakah waktu itu ada awalnya? Apakah waktu itu ada akhirnya? Ada tapi tidak ada. Waktu itu apa? Tindakan-tindakan kita, itulah waktu. Waktu adalah tindakan. Tindakan adalah waktu. Jadi kalau membahas hakikat waktu itu hati-hati sebab membahas Allah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, Innaullahahu waddar. Artinya waktu. Pernah juga seorang ahli filsafat bertanya, Sebelum ada apa-apa, ada apa? Kami jawab, Anda sendiri mengatakan, Belum ada apa-apa, Tapi Anda kok bertanya, Ada apa, bagaimana? Ini namanya pertanyaan repot. Kalau Anda tadi bertanya, Ada apa, berarti, Sudah ada apa-apa, Bukannya, Belum ada apa-apa, Anda sendiri mengatakan belum kok, Ada apa? Mungkin pertanyaan Anda yang perlu dikoreksi menjadi, Sebelum ada alam itu ada apa? Bukannya bertanya, Sebelum ada apa-apa, Ada apa, Ini pertanyaannya yang keliru. Jadi demikianlah, Bahwa yang dimaksud wal asri, Perhatikanlah waktu, Bukan hanya waktu asyar, Waktu pagi, Siang, Sore, Malam, Atau waktu zaman akhir saja, Tetapi kita diperintah memperhatikan masa kita sendiri, Hidup kita sendiri, Umur kita sendiri. Memang manusia selalu memperhatikan waktu pagi, Waktu siang, Waktu fajar, Waktu malam, Apalagi yang menjadi pegawai, Setiap hari memperhatikan jam khawatir telat berangkat kerja, Diperhatikan untuk urusan mencari makan. Tapi manakah orang yang memperhatikan umurnya? Kan sedikit, Manakah yang memperhatikan keluar masuknya nafas? Oh itu berlian, Sedikit yang dapat dihitung, Mengapakah banyak manusia sampai lupa akan waktu keberadaannya di dunia, Lupa waktunya, Lupa umurnya, Disebabkan dirinya itu paling dekat, Oleh karena terlalu dekatnya sehingga lupa, Dekat tak pernah terpisah, Dimana saja, Kapan saja, Gerak, Diam, Bangun, Tidur, Nantuk, Sehat, Sakit, Gembira, Susah, Tidak pernah berpisah dengan dirinya, Dikarenakan banyak yang lupa dan tidak memperhatikan, Maka diingatkan oleh Al-Quran, Wal Asri, Oleh karena itu perlu ditegaskan lagi bahwa yang dimaksud Wal Asri, Perhatikanlah waktu, Ialah kita harus memperhatikan umurnya sendiri-sendiri, Demikian penjelasan beliau Kiai Muhtar Muti dalam menjelaskan masalah falsafah waktu, Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk notifikasi video berikutnya, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!